Maksudnya, takut di pengirahan itu Aku tahu, kamu mau mampu di luar Bahasa ini adalah orang percaya Semua orang paling melarat di dunia Terus, takut di atas halus sulit Kira-kira, mergawas di dolar, apa masalah ini Mereka merantul di dalam-dalam, Rata-rata tidak memutu Melarat di soisin Soekaran Bepak Dipali, terus memutu, anti silatur Rata-rata mengingat Mengingat semuanya, merawat dulu Padahal, menghentikannya kepada Nabi Paling cepat dan jenuh sumpegiriski adalah Kodkur Mau lu ngelewerni hati, ngadu itu Itu jadi kodkur Terus dihukum dari pengirahan-pengirahan Tapi saya tidak nuduh semua orang seperti itu Tapi aku ya Ini kayak LSM Jadi pikirannya itu Gimana supaya orang kaum marginal Marginal itu yang diurak Supaya ke tengah Jadi kayak pemain bal Terunggu-terunggu sewa pemain bal Orang yang termarginalkan supaya di tengah Orang-orang miskin itu bisa dibasni Oleh dibasni juga Malaikat Mereka aluraka pengirahan Jadi Kepikir Sampai orang melarat Orang sholat Di belah Timbang orang makan sholat Mereka orang makan sholat Jadi berjuwis Tidak orang merah sholat Tapi melarat Itu kaum pinggiran LSM sering ada Belah kaum Pinggiran Padahal Soalnya Allah menghukum Orang sholat Rizk ini Sang sering sholat Di pari ibarat Rizk ini Tapi sebagian orang-orang LSM Ya rakabah tapi pakaian Ini paham Yang sholat Makan Mereka berjuwis Anti sosial Yang sholat Terus Allah menghukum Melarat Tetap di belah-belah Mereka Mereka marah Mereka Mereka kejugeman Kalau ngereka Itu orang Islam Kejugeman Ini soalnya dari yang melarat Mereka berlindungi Duit sidi Duit sidi Duit sidi Mereka menghukum Terus melarat Barang melarat Berlindungi Tetap di belah mati-matian Itu kan Takut di pengirahan Itu Tahu kamu malah Belah Bila Bahasa itu Ini orang-orang percaya Takut aku Semuanya orang paling melarat Terus takut Takutnya Takut 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 Tahu Marginal Kalau pikiran ini terus Nanti kita kayak zaman PKI Saya tuh punya kenalan Gus-gus banyak di Kediri Di Mediun, di mana-mana Itu dulu PKI Mediun, PKI Kediri PKI mana-mana di daerah sana itu Mangkel Kiyayu, jadi Kiyayu dianggap Gus Berjuis Santri ini ngurung-ngurung Kebon Jadi nganggap Kiyayu Ngurung si Kiyayu, ngurung-ngurung Ngurung si kelapanya Ngurung si panenanya, terus disetor Ngamakan antaranya Kiyayu ketua Ketua Ketua-ketua, ngurung-ngurung Kalau ngurung-ngurung itu Apabila gerakan sama rata Itu korban pertama Ngurung-ngurung ibadah Jadi orang yang diparin di jebar Mula-ngurung salam template Ketua-ngurung setoran Yang berlaku Yang berlaku Yang berlaku Yang berlaku Akhirnya pertama yang diribat TKI Kiyayu, perkara ini provokasinya Yang berlaku Yang berlaku Padahal kiyayu Makan mergubah Maksudnya orang yang takwa Maksudnya orang yang takwa Maksudnya orang yang berlaku Yang berlaku Maksudnya orang yang berlaku Maksudnya orang yang jatuh Maksudnya orang yang berlaku Kalau yang berlaku Aku harus rumah Maksudnya orang yang mampuk Karena orang berlaku makin yang Jogok tolerasi Sampai orang yang berlaku Saya tuh pernah Di semisi seminar di Madura Di Tata-tata Pondok paling besar di Madura namanya Termasuk pondok paling besar di Tata-tata Sama gue jokor Terus kalau disini orang alim Wah kalau ingin nyekah kamar Dikasihkan, masih dikasih uang sama calon mertua Kalau anda ingin Nanti pulang bisa bawa langsung Ini Madura Negara Islam Yang pemandunya itu Aku mau ngaku Kesuaian dari Jawa Tengah Kesuaian rata Jadi Ada penderaknya lagi Pengiringnya lagi Tanya, apa betul gitu Betul, betul sekali Padahal kecerdasan Madura Yang paling bisa ngalahkan kecerdasan Pak Habibie Gue nanya Karena kalau gue nanya Pak Habibie tuh tanya Coba ukur ketinggian tiang itu Tiang kendera Oleh orang Madura Dinaikin Kenapa gak kamu cobot Itu kan tiangnya kan cobotan Kenapa gak kamu cobot Ukur di bawah Oh namanya agak ketinggian Pak Makanya gue nanya itu Ya itu gue Habibie tuh belum pernah dikat kalah Kecuali gak diberangkan Tapi disana juga gitu Tapi memang orang Madura itu Orang Madura tak tanya Memang guyonannya goyang Tapi orang Madura itu cerjata-cerjata Tengok sekerai so bayang Gue pikir gue sebeda Perasaan saya disana itu kayak di Thailand Karena pulaunya terpisah Terus bahasanya beda Jadi kalau orang Madura ngomong sama orang Madura Kayak ada di Indonesia Kayak di Thailand Kayak di Thailand